Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Gurehurin, saya mahasiswa semester 6 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Teman-teman, di video kali ini saya mau membahas sebuah buku yang berjudul Ekonomi Makro Korupsi. Video ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ekonomi Makro atau Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini. Kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis, dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan pendapatan nasional. Model makro ekonomi yang ada dan diprediksi dan digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Teman-teman, korupsi menjadi masalah yang menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara karena dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah makro ekonomi ini. Permasalahan korupsi sulit untuk diukur. Dalam penelitian ini dilakukan analisis hubungan korupsi dengan inflasi menggunakan dua indeks korupsi yaitu Control of Corruption yang dikeluarkan oleh World Bank dan Corporation Processing Index. Penelitian ini menggunakan data panel dengan total cross-section sebanyak 117 negara pada tahun 2002-2016 yang dianalisis menggunakan metode panel statis. Hasil estimasi model hubungan korupsi dengan inflasi menunjukkan bahwa peningkatan korupsi akan meningkatkan inflasi dan peningkatan inflasi juga akan meningkatkan korupsi dengan kedua indeks. Hasil berikutnya menunjukkan bahwa korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan negatif. Peningkatan korupsi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pada sub berikutnya yaitu berikutnya adalah hubungan antara kleptokrasi dan korupsi. Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kleptes atau pencuri dan kratos yaitu kuasa. Kleptokrasi yaitu berarti pemerintahan para pencuri. Kleptokrasi yang biasa disebut dengan pemerintahan para pencuri adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang, pungutan, atau pajak yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, klesaliman, dan kriminalisasi. Kleptokrasi ini bisa dipahami sebagai bentuk administrasi publik dengan menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri atau praktik korupsi, nepotisme, dan persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan mewenang untuk mempengaruhi kebijakan. Kita tentu ingat sebuah nasihat populer dari ekonom dan pemikir Perancis yaitu Friedrich Bastiat yang mengatakan bahwa jika lembaga negara penuh dengan praktik ilegal dan korupsi, negara pun berubah menjadi institusi kleptokrasi. Kleptokrasi ini dihubungkan dengan korupsi politik yang berarti penyimpangan atau penyalahgunaan kewendangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi. Lingkup korupsi politik sendiri mencakup antara lain suap-menyuap, jual-beli pengaruh, patronase, kecurangan, pemilu, gratifikasi, penggelapan, pemufakatan kejahatan, dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisasi. Aktor dari korupsi politik bisa saja badan hukum partai politik atau parpol, pengurus dan kadar parpol, anggota legislatif, calon atau kandidat legislatif, dan eksekutif yang diusung parpol, dan pelaku wisat bisnis atau swasta. Korupsi politik akan menjadi momok krisis di sebuah negara dan menjadi penyebab krisis di bidang-bidang lain karena biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik. Para pelaku penyelagunaan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial politik mereka akan lebih parah jika korupsi politik ini dilakukan oleh pemimpin negara atau pemerintah. Pada sub berikutnya yaitu meniru pemerintah. Setiap penilaian pemerintah harus dipandu oleh beberapa kriteria yang mendefinisikan secara baik. Misalnya, kami mengambil pendekatan pragmatis untuk masalah ini berdasarkan prinsip kebaikan tata keloyela yang diterima secara luas atas dasar keadilan dan efesiensi. Pertama, satu, fokus pada kepentingan nasional. Pemerintah seharusnya tidak menjadi kendaraan untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada pejabat publik atau kepada sekelompok kecil pendukung-pendukung mereka. Mengingat sifat egois yang melekat pada orang, terutama ketika ditempatkan di posisi kekuasaan. Terutama ditempatkan di posisi kekuasaan. Menjaga fokus pada kepentingan sosial bisa menjadi tantangan terbesar dari pemerintahan yang baik. Yang kedua yaitu efesiensi penggunaan sumber daya. Kebijakan yang memaksimalkan output total dengan mempromosikan efesiensi penggunaan sumber daya harus diberi prioritas. Tingkat dan alokasi investasi pemerintahan harus efesiensi secara produktif diarahkan ke proyek dan lokasi di mana tingkat pengembaliannya paling atas. Ini juga berarti pembuat kebijakan harus berusaha meningkatkan pendapatan dengan cara tertentu yang minimal efek negatif pada aktivitas produktif. Berikutnya yaitu membatasi kesenjangan ekonomi. Harus ada kecenderungan untuk membatasi disparitas yang besar dalam konsumsi dan untuk menyamakan peluang untuk sukses ekonomi. Prinsip ini dapat bertentangan dengan upaya untuk memaksimalkan output total. Ketegangan efesiensi kwital harus menyebabkan pembuat kebijakan fokus pada penyetaraan hasil ekonomi dengan berinvestasi dalam produktivitas rumah tangga yang diunggulkan daripada sangat bergantung hanya pada mendistribusikan kembali pendapatan. Sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!